Halo semuanya kembali lagi bersama aku di channel Bang Zoko Kali ini aku akan ngasih tau ke kalian semua Gimana cara dapetin aksesoris yang ada di Block Fruit di lautan pertama guys Di lautan pertama ini ada beberapa aksesoris seperti Black Cap, Swordman Head, Tomo Ring, Pink Coat, Fish Admiral Coat, Cool Sage, Usopp Head, dan Marine Cap Oke untuk aksesoris Black Cap, Swordman Head, dan Tomo Ring ini bisa kalian beli di NPC Untuk Black Cap ini bisa kalian beli dengan harga 50 ribu belly di NPC Parlus Dan minimal level kalian itu level 50 untuk bisa membeli aksesoris ini Lokasi NPC ini ada di pulau Marine Fortress Untuk Black Cap ini akan memberikan 100 darah, 100 energi, dan akan menambah 5% damage serangan Oke langsung saja kita menuju ke Marine Fortress Kalian naik aja ke pos jaga yang ini Nah nanti disini ada jalan ke bawah Menuju Parlus NPC ya Nah ini dia Parlus NPC Kalian bisa beli disini untuk item yang namanya Tanjung Hitam Kalau bahasa Indonesia ya Mana dia? Nah ini dia Tanjung Hitam Oke Yang kedua ada aksesoris Swordman Head Aksesoris ini bisa kalian beli dengan harga 150 ribu belly di NPC Hasan Dan minimal statistik pada pedang kalian itu udah mencapai 300 Jadi status pedangnya udah 300 Jadi kalian harus nambahin poin statistik ke pedang sampai 300 guys Untuk lokasi NPC ini ada di pulau Desert Island Kalian jalan aja ke arah piramid Nanti disana ada chest Nanti jalan masuknya menuju ke NPC Hasan ada di bawah chest itu Oke kita langsung saja ke Desert Island ya Ini piramidnya ini chestnya Kalian masuk aja ke lubang ini Aduh susah co Maju terus sampai mentok nanti ketemu dengan namanya NPC Hasan Untuk NPC nya itu ada di ujung ini guys Cuman aku belum bisa beli ini Karena statistik punya aku di pedangnya ini belum 300 Jadi NPC Hasan ini nggak muncul Untuk aksesoris Swordman Head ini akan menambah 10% damage serangan jika kalian menggunakan pedang Dan juga menambah 100 darah dan 100 energi Kemudian aksesoris yang ketiga ada yang namanya Tomoe Ring Aksesoris ini bisa kalian beli dengan harga 500 ribu beli di NPC Yoshi Dan minimal statistik pada mili kalian itu udah mencapai 200 Dan untuk lokasi NPC ini ada di pulau Skyline atau di pulau kedua di pulau langit NPC ini berada di atas gedung yang ada di pulau tersebut guys Lokasinya ada di mana buat kalian yang belum tahu itu ada di sini Oke ini dia NPC Yoshi Nah harganya itu 500 ribu beli Untuk Tomoe Ring ini dapat menambah 10% damage saat kalian menggunakan serangan Block Fruit ya Kemudian untuk aksesoris keempat ada yang namanya Pink Coat Aksesoris ini bisa kalian dapatkan dengan cara mengalahkan Boss Swan level 240 yang berada di map Prison Setelah Boss ini mati nanti dia akan spawn atau akan muncul lagi itu setiap 30 menit guys Nah untuk lokasi Prison itu ada di mana? Prison itu ada di belakang pulau Pirate Pemula Nah ini Middleton ini Pirate berarti dia ada di belakang sini ya Untuk Boss Swan itu ada di dalam gedung ini guys Kalau kalian udah bunuh Boss ini nanti itu akan ada drop chance nya itu sekitar 10% Untuk menjatuhkan item yang namanya Pink Coat ya guys ya Untuk Pink Coat itu aku juga belum punya nih guys Jadi kalian bisa ngalahin aja Boss Swan itu Drop rate item ini hanya 5-10% aja Aksesoris ini akan menambah 200 darah dan 10% damage serangan pada senjata gun atau pistol ya Kemudian yang kelima ada yang namanya Vice Admiral Coat Aksesoris ini bisa didapatkan dengan cara membunuh Boss Vice Admiral yang berada di map Marine Fortress Lokasinya itu ada di mana? Marine Fortress itu tempatnya sama seperti di NPC NPC siapa namanya tadi? Cok, Parlus ya, NPC Parlus Nah ini dia namanya Boss Vice Admiral Dia level 130 Kalau kalian bunuh Boss ini saat menggunakan karakter Pirate Logo pada jubah itu akan berwarna merah Kalau kalian pakai karakter Marine Maka logo pada jubah akan berwarna biru Dan drop rate itemnya hanya 10% Dan aksesoris ini akan menambah 10% damage Saat menggunakan fighting style serta menambah 200 energi Nah ini dia karena dia pakai Marine Makanya dia dapat jubah dengan logo berwarna biru Tapi kalau pakai karakter Pirate itu akan mendapatkan logo berwarna merah Atau logo white bird Oke selanjutnya ada aksesoris goal set itu kacamata Aksesoris ini bisa didapatkan dengan cara mengalahkan Boss Cyborg Yang ada di Pulau Fountain City Pulaunya itu ada di mana? Kalian ikutin aja ke arah sini guys Ini kan dari Middleton Yang ini Pulau Pemula Pirate Kalian jalan aja ke arah air mancur di depan Nah ini dia Cyborg nya Drop rate item ini hanya 2% saja Dan sangat sulit untuk didapatkan Dan aksesoris ini akan menambahkan 17,5% movement speed Menambah 7,5% damage pada semua jenis serangan 100 darah dan juga 100 energi Lalu ada aksesoris usop head Nah ini bisa didapatkan Dengan cara membunuh 3 player yang selevel dengan kalian Dan kalian harus punya bounty 250k terlebih dahulu Untuk aksesoris usop head ini akan menambah 7,5% serangan pada senjata gun atau pistol Serta menambah 15% cooldown reduction pada serangan gun Jadi kalau kalian pakai senjata pistol Itu kalau pakai skillnya itu cooldownnya berkurang 15% ya Nah kemudian yang terakhir itu ada yang namanya Marine Cap Untuk mendapatkan aksesoris ini kalian harus memakai karakter Marine Dan memiliki honor minimal 250k Dan kalian cukup bunuh 1 pirate yang levelnya tidak jauh berbeda dengan kalian Nanti topi Marine ini akan otomatis masuk ke dalam inventory kalian Ini sama seperti usop head juga Kalau kalian sudah bunuh 3 orang Usop head ini akan masuk ke inventory secara otomatis Nah untuk aksesoris Marine Cap ini akan menambah 7,5% serangan jika menggunakan sword atau pistol Serta menambah 10% cooldown reduction jika menggunakan pedang atau menggunakan pistol Jadi kalau kalian pakai skill di pistol atau di pedang itu akan berkurang 10% Lebih cepat cooldownnya 10% gitu ya Maksud reduction itu Oke mungkin cukup sekian ya video tentang aksesoris yang ada di blog Fruit Di lautan pertama Jika kalian ada request kalian bisa tulis aja di kolom komentar Nanti akan aku buatkan videonya tentang pertanyaan kalian guys Oke see you the next time video and goodbye